Negara dengan iklim tropis seperti di Indonesia ini sangat cocok untuk budidaya jamur tiram. Cara untuk budidaya jamur tiram juga cukup mudah, dan modalnya pun tidak begitu banyak. Bagian yang paling sulit saat ingin budidaya jamur tiram ialah membuat baglog, yakni media tanam yang sudah berisi bibit jamur. Namun tak perlu khawatir, jika Anda baru pertama kali terjun di dunia budidaya jamur tiram, sementara untuk urusan baglog yang sudah siap tumbuh bisa berdik ke orang lain terlebih dahulu. Lambat waktu, jika usaha budidaya jamur tiram sudah mulai berkembang, cobalah untuk membuat baglog sendiri. Nah langsung saja, inilah beberapa persiapan dan cara budidaya jamur tiram versi sobat ternak. Yang pertama, menyiapkan kumbung. Kumbung ialah semacam rumah untuk jamur, yakni tempat untuk menaruh dan merawat baglog hingga tumbuh jamur dan siap panen. Di dalam kumbung tersebut terdapat rak yang bertingkat, biasanya terbuat dari kayu atau bambu. Dindingnya bisa menggunakan gedek atau papan, kemudian pada bagian atap menggunakan genteng. Jangan menggunakan seng atau asbes yang mudah mendatangkan panas. Bagian lantai sebaiknya dibiarkan menggunakan tanah, agar saat terkena air mudah meresam. Sedangkan untuk ukuran rak bisa Anda sesuaikan sendiri, tergantung ukuran kumbung dan jumlah baglog yang akan dibudidaya. Namun idealnya, ketinggian ruang antar rak sebaiknya tidak kurang dari 40 cm. Rak bisa dibuat 2 hingga 3 tingkat, lebar rak 40 cm, dan panjang setiap ruas rak 1 meter. Setiap ruas rak sebesar ini bisa memuat 70 hingga 80 baglog. Kemudian menyiapkan baglog. Perlu sobat tahu, kualitas baglog yang bagus sangat mempengaruhi pertumbuhan dari jamur itu sendiri. Baglog ialah media tanam untuk meletakkan bibit jamur yang terbuat dari serbu kergaji. Serbu kayu tersebut dimasukkan ke dalam plastik bermentuk silinder, dan pada ujung plastik diberi lubang, di mana lubang tersebut nantinya jamur tiram akan tumbuh menyembul keluar. Saat ini, baglog jamur tiram yang berbobot sekitar 1 kg dijual dengan kisaran harga Rp 2.000 hingga Rp 2.500. Nah, jika Anda ingin membuat baglog sendiri, cobalah cek video Sobat Ternak tentang cara membuat baglog untuk jamur tiram. Yang ketiga, yakni cara merawat baglog. Pertama, silakan letakkan baglog pada rak yang sudah berada di kumbung. Anda bisa menyusunnya secara horizontal maupun vertikal. Jika menyusun secara horizontal, berarti lubang baglog berhadapan ke samping. Sedangkan, jika secara vertikal, maka lubang baglog menghadap ke atas. Namun biasanya, untuk para pemula lebih memilih menyusun baglog secara horizontal. Hal ini dilakukan agar tidak ada air yang masuk secara berlebihan saat menyiram baglog. Dan proses panen pun bisa lebih mudah. Sebelum baglog disusun, buka terlebih dahulu cincin dan kertas menutup baglog. Kemudian, diamkan kurang lebih selama 5 hari. Bila lantai terbuat dari tanah, lakukan penyiraman untuk menambah kelembaban. Setelah itu, potong ujung baglog untuk memberikan ruang pertumbuhan lebih lebar. Biarkan selama 3 hari dan jangan dulu disiram. Penyiraman cukup pada lantai saja. Lakukan penyiraman dengan sprayer. Penyiraman sebaiknya membentuk kabut, bukan tetesan-tetesan air. Semakin sempurna pengabutan semakin baik. Frekuensi penyiraman 2 hingga 3 kali sehari, tergantung suhu dan kelembaban kumbu. Inilah proses yang terakhir, yakni panen budaya jamur tiram. Bila baglog yang digunakan permukaannya telah tertutup sempurna dengan miselium, biasanya dalam waktu 1 hingga 2 minggu sejak pembukaan tutup baglog, jamur akan tumbuh dan sudah bisa dipanen. Jika dirawat dengan baik dan benar, baglog jamur bisa dipanen 5 hingga 8 kali. Baglog yang memiliki bobot sekitar 1 kg akan menghasilkan jamur sebanyak 0,7 hingga 0,8 kg. Setelah itu, baglog dibuang atau bisa dijadikan bahan kompos. Pemanenan dilakukan terhadap jamur yang telah mekar dan membesar, tepatnya bila ujung-ujungnya telah terlihat meruncing, namun tudungnya belum pecah dan warnanya masih putih bersih. Bila masa panen lewat setengah hari saja, maka warnanya menjadi agak kuning kecoklatan dan tudungnya pecah. Bila sudah seperti ini, jamur akan cepat layu dan tidak tahan lama. Kemudian jarak panen pertama ke panen berikutnya berkisar 2 hingga 3 minggu. Oke Sobat, itulah ulasan singkat tentang cara budidaya jamur tiram. Semoga informasi ini bermanfaat untuk Anda. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.